Halo semua, nama aku Winter, dan sepanjang hidupku orangtuaku menyimpan rahasia gelap tentangku yang tidak diketahui orang lain. Harus kuakui, waktu kecil aku nggak terlalu normal, seakan aku punya dua kepribadian yang beda. Kadang aku diam dan tenang, aku bisa fokus dan menyelesaikan pekerjaan. Aku bisa duduk di taman dan menikmati burung berkicau. Tapi kadang aku bangun dan merasa marah dan enerjik. Aku mau lari-lari dan ngelakuin hal gila. Waktu umur sepuluh, aku hampir membakar rumahku karena main kembang api. Orangtuaku mulai terbiasa. Kadang kami bercanda tentang itu. Pas aku bangun, mereka bakal bilang sesuatu kayak, Siapa kamu hari ini? Anak kami atau si iblis? Tapi waktu aku umur 14, aku mulai tahu kalau orangtuaku punya rahasia gelap. Semua bermula di suatu malam. Aku bangun tengah malam dan mau ambil segelas air. Aku jalan keluar kamar dan dengar orangtuaku ngobrol di kamar mereka. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku mulai menguping. Aku dengar ibuku bertanya, Kamu mikir tentang summer juga? Ini pertama kalinya aku dengar nama ini. Tapi aku merasa orang ini pasti orang yang penting. Lalu ayahku bilang, Aku tahu kamu nyalahin diri sendiri. Jangan! Lalu ibuku mulai menangis. Ayahku menambahkan, Kita bisa datang ke kuburannya besok. Kuburannya? Aku dengar ayahku mendekat ke pintu. Jadi aku panik dan langsung balik ke kamarku. Tapi aku nggak bisa tidur lagi sepanjang malam. Siapa itu summer? Kenapa kematiannya jadi kesalahan ibuku? Tapi yang paling aneh di malam itu, Waktu aku akhirnya ketiduran. Aku mimpi aneh banget. Aku masih umur 5 tahun. Aku sedang main box korek api. Dan aku membakar rumah. Aku dengar teriakan orang tuaku dan orang lain. Seorang wanita. Atau perempuan. Aku bangun basah kuyup dari keringatku. Apa itu cuma mimpi? Aku tahu kalau kadang aku punya temper yang nggak bisa ku kontrol. Tapi apa mungkin aku melakukan hal seburuk itu dan nggak ingat? Pikiran ini terus menggangguku. Pagi itu orang tuaku pergi ke supermarket. Atau itu yang mereka bilang ke aku. Aku tahu mereka mau ke kuburannya. Dan aku memilih untuk cari tahu kejujurannya. Aku ke basement di mana semua kenang-kenangan dan barang masa kecilku disimpan. Aku nggak tahu apa yang harus aku cari. Tapi pasti ada petunjuk tentang summer ini. Aku cek semua box. Tapi aku nggak menemukan apapun. Ada beberapa dokumen lama, mainanku, dan surat ke sinterkelas, dan lain-lain. Tapi aku menemukan sebuah box kecil. Ada labelnya. Aku baca dan jantungku berhenti. Pada label itu tertulis saudara perempuan. Tapi aku nggak punya adik ataupun kakak. Aku buka dan lihat dua pasang kaos kaki dan dot bayi kembar. Yang satu sudah usang, itu milikku. Satunya seperti baru. Nggak pernah dipakai. Apa aku punya saudara? Apa yang orang tuaku lakukan padanya? Aku keluar dari basement dengan kaget dan bingung. Selama beberapa minggu, aku memperhatikan orang tuaku. Aku nggak mau tanya langsung. Aku takut. Aku nggak tahu apa aku mau tahu yang sebenarnya. Tapi di suatu sore, aku nggak bisa diam lagi. Ibuku sedang masak sambil mendengarkan lagu yang aneh. Ia bersenandung. Mungkin ini cuma paranoid. Tapi dia sepertinya sedang kesurupan. Dan dia memotong bawang dengan sangat agresif. Ayahku mendekatinya dan mengambil pisaunya perlahan sambil bilang, Kamu tahu harusnya nggak pegang pisau sebesar ini kan? Ingat? Ibu tertawa. Kayak histeris. Aku nggak tahu. Semua terlihat agak aneh. Jantungku berdegup kencang. Aku berpikir, Selama ini, Apa mungkin aku tinggal dengan psikopat yang bisa membunuh salah satu anaknya? Aku memberanikan diri untuk berjalan mendekati mereka dan teriak, Apa yang sebenarnya terjadi pada Summer? Kok kalian tega melakukan itu? Orangtuaku seperti tertangkap. Tangan ibuku bergetar. Dia duduk perlahan. Ayahku mendekatiku, tapi aku mundur. Aku nggak tahu apa yang bakal dia lakukan. Apa yang bisa mereka lakukan. Lalu mereka bilang padaku, Malam ini benar-benar mengubah hidupku. Bukan kami yang melakukannya, Kata ayahku. Dan aku merasa ruangan ini berputar. Tapi kamu, Aku hampir pingsan. Kami semua duduk. Ibuku memeluku dan menceritakan semuanya. Ternyata akulah pembunuhnya. Kamu memakannya, Kata ibuku. Aku merasa jijik dengan diriku sendiri. Aku nggak tahu kalau aku bisa melakukan hal semengerikan itu. Hingga akhirnya mereka membuka informasi paling penting. Kamu menelan dia waktu kamu masih di dalam rahim. Aku kaget. Ini nggak seperti yang aku bayangkan. Maksudku, aku bukan monster. Kami semua bukan. Tapi ini memang berat. Mereka bilang itu sering terjadi dengan anak kembar. Hanya saja, Orang tuaku sangat senang untuk punya anak kembar. Dan mereka beli barang masing-masing dua. Jadi setelah mereka kehilangan satu, Mereka merasa berduka. Dan walaupun itu bukan salah ibuku, Dia selalu merasa bersalah karena itu. Malam itu, kami ke basement bareng-bareng. Mereka menunjukkan aku semua mainan kecil yang mereka beli untuk kami berdua. Dan besoknya kami pergi ke kuburannya. Namun sekarang aku tahu kalau itu kosong. Itu hanya batu nisan untuk mengingat sang anak yang nggak tidak mereka miliki. Sejujurnya, ini rasanya masih nggak nyata. Tapi setidaknya aku tahu yang sebenarnya. Orang tuaku nggak hanya baik dan penyayang. Tapi aku benar-benar merasa punya dua jiwa dalam diriku. Seakan aku berbagi badan dengan saudaraku. Aku hanya berharap aku ngomong sama mereka lebih cepat. Atau mereka memberitahuku lebih cepat. Rahasia harusnya nggak ada di keluarga. Dan sekarang hubungan kami lebih erat dari apapun. Karena sudah nggak ada rahasia di antara kami. Dan kejujuran akan membebaskan kamu. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.